Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian di sana, semoga masih tetap sehat, yang masih tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini penyampaian materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian itu adalah terkait tentang penyebar luasan kemerdekaan atau berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Serta juga bentuk pemerintahan di awal-awal kemerdekaan Indonesia serta dukungan dan reaksi rakyat Indonesia yang terutama yang ada di daerah terhadap berita-berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah materi kita yang terakhir, masuk pokok bahasan yang terakhir di bab kita yang kelima ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak penyampaian Bapak berikut ini. Nah, lalu minggu lalu saya sudah menerangkan bagaimana peristiwa rentetan peristiwa proklamasi yang terjadi di Indonesia, sehingga pada akhirnya tanggal 7 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh senior Soekarno yang disaksikan oleh beberapa warga yang menghadiri pelaksanaan pembacaan teks proklamasi tersebut. Nah, terkait dengan proklamasi di Indonesia, pada tanggal 17 Agustus di waktu yang sama itu sendiri, setelah pen disampaikan oleh Soekarno, pidatunya, dan juga pembacaan teks proklamasinya, kemudian hampir sebuah warga yang menyaksikan tersebut bertugas menyebarkan hasil, atau bisa dibilang menyebarkan kemerdekaan bangsa Indonesia, jadi menyebar luaskan. Nah, penyebar luasan berita proklamasi itu banyak dilakukan dengan berbagai cara tentunya ya. Jadi di sini, kalau kalian lihat di mana di sini, salinan teks proklamasi yang awalnya sudah diketik oleh Sayuti Melik pada waktu itu disampaikan kepada Kepala Haso Kandri Kyoko, itu adalah pusat jawatan radio Jepang pada waktu itu namanya. Jadi nanti setelah Jepang selesai menjadi Indonesia, pusat jawatan radio ini berubah namanya menjadi kantor radio Republik Indonesia, atau RRI sekarang. Nah, setelah itu, jadi setelah teks proklamasi itu diberikan kepada Kepala Haso Kandri Kyoko pada waktu itu, kemudian Wai dan B. Palaiwan, jadi beliolah yang menyebar luaskan berita proklamasi pada waktu itu. Ya, jadi klien beliau juga ada tiga tokoh yang penyiar yang mau bantunya, yaitu Yusuf Prunudipuro, kemudian Bakhtiar Lubis, dan juga Supratu. Ya, selain, nah, tidak saja di radio pada waktu itu, penyebar luasan berita proklamasi juga dilaksanakan di berbagai tempat. Ya, jadi ada dengan menggunakan pamflet atau poster, kemudian juga ada coretan di gerbang-gerbang melalui kereta api pada waktu itu, karena kereta api menjadi serata transportasi yang memadai nantinya pada saat itu. Kemudian juga lewat di dinding-dinding bangunan-bangunan, bahkan juga lewat surat kabar-surat kabar yang sudah ada, atau media cetak yang sudah ada pada waktu itu. Nah, penyebar luasan berita proklamasi untuk di daerah-daerah di luar Pulau Jawa itu disebarkan oleh para perwakilan-perwakilan atau utusan-utusan daerah yang awalnya itulah akan sedang mengikuti sidang PPKI. Ya, jadi di sana ada empat pokok utusan daerah yang waktu itu, seperti Tengku Muang Ahmad Hasan dari Aceh, kemudian Sam Ratu Langi dari Sulawesi, kemudian Igustik Tuk Puja dari Sunda Kecil, jadi dulu Bali, NTB, dan NTT itulah bagian daerah wilayah yang namanya Sunda Kecil. Kemudian ada juga A.A. Hamidan dari Kelimantan. Ya, jadi keempat pokok ini menjadi bisa dibilang bertugas memiliki peranan penting ketika penyampaian berita proklamasi di daerah-daerah yang mereka tinggalin pada waktu itu. Nah, itulah bagaimana penyiaran atau penyebar luasan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Nah, selanjutnya pada bagian yang B, kita lihat itu adalah bagaimana pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI nantinya. Nah, kita tahu bahwa setelah kemerdekaan atau setelah pembacaan tes proklamasi Indonesia, pemerintah atau tokoh-tokoh nasional tidak bisa diam begitu saja. Ya, mengapa begitu? Karena ini kayak kita tuh diibaratkan tuh seperti Indonesia itu ketika itu adalah seperti halnya seorang bayi. Ya, jadi bayi kemudian mereka tuh harus merangkak terlebih dahulu dari bawah ya. Kemudian mencoba untuk berusaha bangkit supaya membangun beberapa ya kemampuan-kemampuan yang dimiliki dari seorang bayi tersebut. Nah, itulah sama-sama seperti Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu berupaya untuk membangun bangsa ini supaya menjadi terutama dalam hal pemerintahannya. Ya, jadi pada waktu itu saat pelaksanaan sidang PPKI itu sidang-sidang dilaksanakan sebanyak tiga kali. Ya, sidang pertama itu adalah mengesahkan undang-undang dasar dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, jadi kalau dikatakan saya ibaratkan lagi seperti halnya ketika kita membangun sebuah rumah kita harus membangun dasarnya dulu. Ya, fondasi yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menumpang atau untuk memegang yang besi, tembok-tembok yang kokoh bahkan juga atap-atap yang bisa melindungi rumah tersebut atau bisa melindungi orang yang atau pemuli rumah itu sendiri. Nah, di Indonesia atau tokoh-tokoh nasional pada waktu itu berupaya seperti hal itu juga. Jadi, ketika sidang PPKI pertama itu adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, sebagai patokan sebagai pedoman bangsa Indonesia itu dibuat. Ya, nah jadi tanggal 18 Agustus itu dibersenakan sidang PPKI pertama ya, jadi hal-hal yang diputuskan ada 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 dua sorry, ada tiga maksudnya ya, yang pertama itu adalah mengesahkan dan menetapkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara atau sebagai lambasan negara Indonesia. Ya, jadi segala bentuk apapun itu harus dibersenakan undang-undang dasar dan Pancasila nantinya. Nah, selain diketahkan undang-undang dasar kemudian memilih presiden dan wakil presiden dalam sidang PPKI pertama tersebut. Dan yang menjadi dalam hal ini bisa dibilang tokoh yang menjadi presiden pertama itu adalah Insinyur Soekarno jadi Soekarno duduk sebagai presiden waktu itu bersama Dr. Randas Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, untuk membantu presiden kalau kita sekarang kan kita kenal yang membantu presiden itu kan ada Menteri-Menteri di bawahnya ya. Nah, saat itu karena kita masih baru sedang dalam hal ini otomatis yang membantu presiden dan wakil presiden itu adalah KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat. ya, jadi KNIP itu memang sudah terbentuk bersamaan dengan PPKI walaupun itu dan orang-orangnya sudah ada. Nah, karena kita sudah merdeka pemerintah juga harus otomatis kan disini kan menunjuk beberapa tokoh nah, daripada harus menunjuk lagi karena waktu juga kan otomatis disini KNIP lebih awal ditunjuk dulu untuk membantu presiden bahkan juga sebagai perwakilan dari rakyat. jadi kalau misalkan ada rakyat yang apa-apa usul ataupun keinginan rakyat itu kita bisa berhenti dalam hal ini oleh pemerintah. Nah, itu adalah bagaimana hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus keesokan harinya wakil presiden. Nah, pada sidang hari kedua ya, dilaksanakan pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Ya, sidang ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1145. Ya, sidang kedua ini memutuskan beberapa hal. Yang pertama, membentuk 12 Menteri Departemen. Ya, jadi 12 Menteri ini yang nantinya akan membantu presiden dan wakil presiden untuk menjalankan pemerintahannya. Kemudian yang kedua, menunjuk pejabat Departemen dan pejabat negara. Kemudian yang ketiga, menetapkan wilayah RI. Itu meliputi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Ya, jadi pada waktu itu kalau kita tahu provinsi yang kita sekarang kenal itu sebanyak kurang lebih 30 35 atau 34. Nah, sedangkan di awal pertama kita menekah provinsi itu jumlahnya sebanyak 8 provinsi saja. Ya, apa saja yang pertama itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, kemudian Kalimantan, kemudian Sunda Kecil, kemudian Maluku, dan juga apa lagi satu ya, Sumatera. Ya, jadi kalau saya singkatnya itu adalah Jajah, Suka Susu, dan Jamu. Ya, jadi Jajah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Suka, Sulawesi, Kalimantan, Susu, Sumatera, Sunda Kecil, kemudian Jamu, Jawa Timur, dan Maluku. Ya, itu adalah 8 provinsi yang waktu itu terbentuk di awal-awal pemerintahan Indonesia. Kemudian pada sidang hari ketiga, ya, jadi pada sidang hari ketiga itu diputuskan pembentukan 3 badan baru, yaitu adalah KMIP, kemudian PNI, dan juga BKR. Ya, jadi 3 hari setelah sidang PPKI kedua, yaitu adalah tepatnya tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI itu dilaksanakan untuk ketiga kalinya, ya, atau hari ketiga. Nah, pada waktu itu diputuskan beberapa hal. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang merupakan badan pembantu dan penasehat Presiden. Keanggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, dari berbagai daerah, dan juga dari berbagai golongan. Ya, jadi kalau diidentikan seperti sekarang, KMIP itu seperti halnya DPR, baik itu DPR Pusat, ataupun di DPR daerah, atau DPRT. Jadi, dia membantu Presiden, memberikan solusi, kemudian menjadi wadah bagi pendapat-pendapat rakyat buat golongan bawah. Bahkan juga menjadi penasehat apa yang perlu dibangun, apa yang perlu dibuat untuk kelangsungan negara ini. Kemudian, hasil yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ya, jadi tujuan pembentukan PNI itulah untuk mewujudkan negara RI sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyatnya. Ya, jadi, sama, setiap di negara manapun pasti ada partai. Partai ini adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat bawa untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Nah, waktu itu, PNI inilah yang didikan sebagai pembentukan partai pertama. Nah, setelah PNI nanti ada beberapa partai-partai yang kemudian muncul nanti akan saat pelaksanaan pemilu pun akan bahkan partai itu juga cukup besar jumlahnya atau bahkan banyak lah jadi. Dan yang ketiga, itu adalah pembentukan badan keamanan rakyat atau BKR. Nah, tugas BKR itu adalah menjaga keamanan rakyat. Nah, jadi badan ini awalnya itulah terdiri dari beberapa bekas tentara-tentara dari PETA, pengeluaran air, kemudian dari EIHO, kemudian dari ada polisi juga, SINEN DAN, bahkan juga dari KEIBO DAN. Jadi, bisa dibilang itu lah mantan atau bekas-bekas dari organisasi-organisasi semi-militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Nah, kemudian mereka itu digabungkan menjadi satu, dibentuklah yang namanya BKR. Nah, BKR inilah nanti setelah kita dalam proses kedepannya BKR itu berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara kita enak. Nah, itu adalah bagaimana sidang-sidang PPKI dari sidang pertama, kedua, dan juga ketiga untuk membangun atau untuk membentuk suatu negara Indonesia pada waktu itu di awal-awal kemerdekaan-nya. Nah, bagian yang terakhir di bab kita yang terakhir adalah dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Ya, jadi semenjak kemerdekaan itu digaulkan namanya kemudian rakyat menjadi menjadi saksi rakyat yang melihat bagaimana Ketua Soekarno menjadi saksi kemudian menyebaruaskan berita-berita proklamasi tersebut. Nah, apa saja atau bagaimana dukungan-dukungan yang ada di daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, di sini ada dua reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Ya, reaksi secara langsung dan juga reaksi secara spontan. Nah, umumnya reaksi ini lebih bersifat mendukung kemerdekaan kebebasan akan kemerdekaan di Indonesia itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama. Ya, jadi reaksi secara langsung itu seperti halnya waktu itu dilaksanakan yang namanya Komite Van Aksi atau Komite Aksi. Nah, Komite Aksi ini adalah utusan dari Angkatan Pemuda Indonesia. Jadi, sebagai besar orang anak-anak muda harus diberikan. Selain itu juga ada yang bahasa dari barisan rakyat Indonesia. Kemudian juga ada dari barisan buruh Indonesia. Ya, jadi pada waktu itu mereka memanifestukan diri mereka menjadikan satu wadah dan mengeluarkan sebuah manifesto baru yang disebut namanya Suara Rakyat Pertama. Jadi, dalam Suara Rakyat Pertama itu menegaskan bahwa mereka wadah-warga wadah-wadah ini atau organisasi-organisasi ini mendukung secara penuh akan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dikumandalkan, yang telah ditunggu-tunggu dari tahun ke tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, dukungan dari daerah-daerah. Jadi, ada dukungan dari pemimpin keresidenan. Jadi, pemimpin keresidenan di Jawa mengatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segera hal yang mengancam pemerintahan RI. Jadi, pada waktu itu hampir sebagian besar residen-residen atau umumnya itu ya, sebagian besar itu pemimpin-pemimpin daerah yang ada di pinggiran atau umumnya yang ada di perdagangan itu mendukung secara penuh kemerdekaan dan mendukung mereka itu di bawah bagian kesenaungan dari pemerintah Indonesia. Selain itu juga penyataan sikap dari Sri Sultan Hamengkubono ke-9. Jadi, beliau salah satu raja dari Kesultanan Yogyakarta pada waktu itu. Nah, Sri Sultan Hamengkubono ke-9 menyatakan bahwa Negeri Negeri Ngayoyakarta Hadi Dingdingrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam wilayah Indonesia. Ya, penyataan ini dapat dikatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta itu berada di bawah naungan dari pemerintahan Indonesia. Nah, jadi segala bentuk kebijakan-kebijakan yang dikatakan dengan pemerintah Indonesia itu akan dipatuhi oleh Kesultanan Yogyakarta. Ya, itu maksudnya dalam hal ini. Hal inilah juga menjadi suatu pendukung juga dampak positif juga nantinya bagi di daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Kemudian bagiannya di Peristiwa Lapangan Ikada di Jakarta. Jadi, pada saat itu terjadi suatu perkumpulan masa ya jadi perkumpulan masa itu lah sebagai bentuk protes terhadap rencana Jepang untuk menyerahkan Indonesia kembali kepada sekutu. Nah, pada saat itu Soekarno di sana juga setelah dia senang mencantai proklamasi beberapa hari kemudian beliau datang ke Lapangan Ikada dan menyuarakan bahwa Indonesia ini bukan bagian dari atau tidak menerima dari kekuasaan yang akan datang berikutnya. yang akhirnya sekutu. Jadi, mereka menolak Jepang nantinya akan menyerahkan Indonesia kepada sekutu kembali. Nah, itulah terjadi bagaimana protes yang bersifat spontan yang dilakukan oleh Soekarno bersama rakyat-rakyat di Indonesia pada waktu itu untuk menyatakan bahwa Indonesia itu sudah matematika. Nah, kemudian bagian yang kedua jadi reaksi rakyat itu juga tidak saja lewat reaksi yang bersifat spontan dan juga secara langsung kemudian juga ada beberapa daerah-daerah yang melakukan pelucutan senjata dan pengambil alihan aset-aset di Jepang. Jadi, aset-aset Jepang yang berada di daerah-daerah di Pulau Jawa. Nah, yang pertama di daerah Surabaya. Jadi, waktu itu terjadi protes di mana penyebabnya itu adalah tindakan yang Belanda. Jadi, waktu itu memang ada beberapa orang-orang Belanda yang masih tinggal di Surabaya. Nah, setelah mereka mendengar Jepang, kemudian salah satu orang Belanda itu menghibarkan kembali bendera Belanda di Hotel Yamato pada waktu itu. Nah, inilah yang menjadi kekesalan rakyat Surabaya pada waktu itu sehingga akhirnya bendera itu diturunkan dirobek bagian bawahnya bagian yang warna biru menjadi sisanya itu adalah warna merah dan warna putih. Ya, kalau kalian tahu bahwa bendera Belanda itu kan terjadi-terjadi tiga warna merah, putih, kemudian biru. Nah, setelah dikibarkan warna birunya itu dirobek kembali menjadi dua warna ini sendiri. Ya, inilah akhirnya dengan probekan bendera itu terjadilah konflik antara tentara-tentara Jepang yang membantu Belanda bersama dan melawan rakyat di Surabaya pada waktu itu. Ya, selain itu juga tentang masih di Surabaya terjadi juga perebutan kompleks penyimpanan senjata dan pemancar radio yang berada di Surabaya. Termasuk dan juga rakyat Surabaya merebut markas-markas yang awalnya itu dimiliki oleh pemerintah Jepang. Kemudian yang B, di Jogja sendiri juga selain penyataan sikap bahwa Jogja menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia, saat itu di Jogja terjadi juga beberapa pengambil alihan aset-aset milik Jepang dan juga Belanda untuk dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ya, saat itu terjadi pemopokan pegawai pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang. Ya, selain itu juga BKR sebagai tentara Indonesia pada waktu itu melucuti senjata dengan menyebut Tansi Otsuka Buhai. Itulah sebuah Tansi Tansi persenjataan di Jepang yang berada di Jogja. Nah, foto yang di samping kalian bisa lihat ini adalah Monumen Tugu Muda di Jawa Jakarta sebagai bentuk Monumen Perjuangan Rakyat Jogja itu dalam hal untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, yang sedangkan di sampingnya gedung yang berwarna putih yang atapnya warna merah itu adalah Lawang Sewu yang terkenal sekarang namanya. dulunya ini adalah kantor pemerintahan milik Belanda. Kemudian setelah Jepang datang diambil alih oleh Jepang. Nah, setelah kita merdeka kantor ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Tapi sekarang kantor ini masih tetap berdiri tegap atau bangunan ini tetap berdiri tegap namun tidak digunakan sebagai perkantuan lagi. Jadi hanya sebagai situs bersejarah saja. kemudian yang ketiga pelucutan senjata itu terjadi di wilayah Bandar Aceh. Jadi pemuda-pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk yang namanya Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang mereka mengambil alih kantor-kantor pemerintahan depan kemudian melucuti senjata-senjatanya dan mengibatkan bendera Merah Putih sebagai lambang bendera Indonesia. Kemudian yang D di daerah Sumatera tepatnya itu di Sumatera Selatan pegawai-pegawai pemerintahan melakukan upacara dengan mengibatkan bendera Merah Putih. Ya inilah bagaimana bentuk spontan reaksi dari rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan oleh Indonesia itu sendiri. Kemudian di Semarang terjadi pertempuran lima hari penyebab pertempuran ini karena terbunuhnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang. Ya inilah menimbulkan kekesalahan rakyat Semarang pada waktu itu terhadap tentara Jepang. Sehingga akhirnya menyebabkan terjadi pertempuran kembali. Nah upaya perdamaian berhasil dilakukan oleh pasukan sekutu. Jadi ini bisa dibilang ketika sekutu sudah datang ke Indonesia. Jadi jenjang waktunya itu sekitar tahun 1946. Jadi satu tahun setelah kita membeka. ya jadi sekutu atau Inggris dalam hal ini sebagai penengah terhadap konflik antara rakyat Semarang dengan antara Jepang sendiri. Dan di sini karena sekutu sebagai penengah kematis dan juga pemenang dari perang Asia Pasifik menetapkan Jepang itu menawan tentara Jepang sendiri dan melucuti senjata. Kemudian yang di Kalimantan dilakukan juga pengimbaran bencana merahkuti sebagai serta diadakan rapat untuk bagaimana bentuk atau bagaimana bisa dibilang Kalimantan menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Kemudian bagian yang G itu dari Sulawesi jadi dukungan dari dokter Sam Ratulangi yang tadi saya sampaikan di awal dia yang menyebar luaskan kemerdekaan Indonesia untuk Sulawesi jadi dokter Sam Ratulangi ini dukungannya itu dengan cara merebut gedung-gedung vital milik Jepang selain itu juga merebut senjata-senjata dari makas-makas Jepang atau tangsi-tangsi militer Jepang dan yang terakhir itu adalah di Sumbawa ya jadi di Sumbawa itu di daerah Maluku yang dilakukan juga bersama sebagai yang satu merebut pos-pos militer milik Jepang yang ada di daerah tersebut